Oke, selamat pagi kepada para viewer di channel YouTube Monek Surabaya ya. Kembali bertemu dengan saya di hari Senin tanggal 8 Agustus di tahun 2022 ya. Ini tentunya kita harus tetap bersemangat ya, apalagi di bulan Agustus ya. Ini hari kemerdekaan Indonesia, kita harus lebih bersemangat lagi ya. Seperti biasa di hari Senin, ini adalah merupakan suatu kegembiraan kita ya, yaitu bagi sobat-sobat trader setelah kita istirahat satu minggu ya, ini menghubiskan waktu dengan santai, dengan keluarga ya. Ini saatnya kita mulai mencari profit atau cuan ya. Kita mulai di hari Senin karena kalau bagi yang lain ada yang berangkap, Senin ini merupakan suatu hal yang malas ya, ini karena mulai melakukan pekerjaan, tetapi kita sebagai sebuah-sebuah trader ini tentunya merupakan suatu kegembiraan, merupakan suatu peluang ya, karena kita memulai lagi mencari peluang-peluang untuk mendapatkan mendulang profit-profit kembali ya. Artinya apa? Artinya kalau kita ada kesempatan pergerakan market ya, ini berarti artinya kita memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan ya. Oke, kita awali. Bagi yang baru menonton di channel Monek Surabaya yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dulu, karena di sini cukup banyak video-video edukasi seputar dunia trading yang tentunya bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin lagi belajar, nyubi, atau mungkin yang sudah trading tapi belum menemukan kira-kira formula atau upgrade diri ya di dalam trading, ini silakan untuk mendapatkan video-video edukasi di channel Monek Surabaya. Apabila menyukai konten-konten yang kita berikan, silakan beri dukungan kepada kita untuk memberikan like dan share kepada teman-teman semua, sehingga channel ini bisa makin berkembang dan bermanfaat bagi kita semua di dalam pekerjaan kita di dalam investasi trading tentunya. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasi ya, karena kita akan meng-upload video-video yang terbaru, meng-update yang terbaru ya, sehingga teman-teman tidak ketinggalan ya dengan video-video yang terbaru yang kita update tentunya. Oke, seperti biasa kita awali acara Morning Market Boats ini dengan signal trading pagi, kemudian mereview pergerakan market di hari Jumat kemarin, kemudian melihat peluang hari ini terutama di sesi Asia pagi hari ini, kemudian kita akan mereview apa sih yang kira-kira fundamental hari ini, yang kira-kira akan dirilis, kemudian poin-poin penting apa saja yang harus diperhatikan sepanjang hari ini. Semoga acara ini memberikan support kepada rekan-rekan semua, di Sobat Trader dimanapun Anda berada, untuk mendapatkan informasi ataupun beberapa analisa ya, ini yang tentunya bermanfaat untuk melakukan transaksi di hari ini. Sehingga tujuan kita adalah untuk bisa menghasilkan hasil yang lebih maksimal lagi ya di dalam aktivitas kita bertrading. Oke, kita awali pagi hari ini dengan signal pagi ya. Ini seperti biasa saya akan selalu disupport oleh aplikasi yang luar biasa-luar biasa dasyat ya. Ini yang memberikan kita kemudahan-kemudahan di dalam bertrading. Yang sebelumnya mungkin sulit ya, mungkin kita bagaimana cara memulainya, tapi dengan aplikasi ini menjadi lebih mudah ya. Oke, kita akan lihat di sini saya mendapatkan signal pagi hari ini dari mata uang posterling terhadap dolar Amerika Serikat, walaupun sedikit sangat pagi sekali ya, saya dapatkan di pukul 7 lebih 11 ya, di mata uang posterling terhadap dolar Amerika Serikat. Oke, cara untuk memanfaatkan signal ini sangat simpel, sangat mudah sekali ya. Kita tinggal cek aja, ini sudah ada suggest untuk melakukan posisi beli atau jual ya. Ini kebetulan kita dapat suggest untuk potensi sell ya, untuk mata uang posterling. Kemudian langkah yang kedua kita tinggal cek dulu, kira-kira ini signal di entry-nya di berapa? Ini disarankan di 1,255 ya, ini. Kemudian di sini kita lihat untuk harga sekarang sedikit agak mengalami kenaikan ya, ini ya. 1,2070 berarti artinya kita mendapatkan harga yang lebih baik ya, daripada yang disarankan ini. Tetapi kita jangan lupa untuk cek dulu untuk stop loss-nya ya, apakah sudah mendekati atau terlewatkan ya. Ini kita cek dulu di stop loss-nya di 1,2100 ya. Kalau kita perhatikan kita manfaatkan untuk market pagi ya, atau Asia, saya rasa kurang lebih 30 pips ini kurang lebih masih dalam batas normal ya. Ini kita bisa manfaatkan signal ini dengan tentunya mendapatkan peluang yang lebih baik ya, ini dengan apa yang disarankan. Oke, saya akan coba eksekusi untuk signal pagi kita di mata uang posterling ya, terhadap dolar Amerika Serikat dengan suggest posisi jual ya. Oke, kemudian jangan lupa untuk mengikuti juga pemasangan tech profit stop loss sesuai yang disarankan ya, ini ya. Di 1,2030 untuk TP ya, kemudian untuk stop loss-nya ada di area 2100 ya. Oke, tersekusi kemudian yang kedua kita lihat di commodity mass ini ya, kemarin kita lihat pergerakan hasil NFB ya, ini mengalami penguatan terhadap dolar dan menekan turun untuk commodity mass ya. Ini saya berkirakan untuk pagi hari ini masih akan melanjutkan penurunannya ya, dengan menargetkan target berikut di area support di 1755 ya. Jadi saya akan coba untuk ambil signal ya, pagi hari ini dengan, oke, target tidak terlalu banyak ya, ini di 1765. kemudian untuk stop loss ada di 1780 ya. Selalu tentunya dengan sistem yang kita miliki yaitu day trading ya, ini kita akan membatasi resikonya dalam satu hari, sehingga clear posisi, sehingga apa yang kita dapat setiap hari ini menjadi peluang ya, setiap hari atau clear posisi ya. Kemudian kita lanjutkan untuk indeks saham ya, ini. Jadi kita mengakomodasi trader-trader yang ada di, yang mengikuti di Morning Market Post ini ya, karena cukup banyak produk-produk yang ditradingkan ya, baik dari matawang forex, indeks, kemudian untuk di commodity ya. Ini kita coba wakilkan beberapa produk ya, seperti forex ya, indeks, dan juga commodity. Oke, kita lihat di sini peluang untuk indeks Nikkei, pagi hari ini sudah break out ya, untuk level resistant ya, untuk pagi hari ini. Saya akan coba ambil posisi untuk tren lanjutan ya, untuk pagi hari ini untuk indeks Nikkei, dengan melanjutkan tren kenaikannya. Oke. Kemudian kita pasang risk reward-nya 1 banding 1 ya, seperti biasa. Oke, demikian untuk signal pagi kita. Sekali lagi saya disclaimer on ya, jadi apa yang kita berikan ini merupakan referensi, bukan rekomendasi. Apapun yang Bapak-Ibu sekalian ikuti ya, ini juga menjadi tanggung jawab penuh bagi Bapak-Ibu sekalian ya, apabila mendapatkan hasil ya, baik positif maupun negatif ya. Oke, demikian untuk signal pagi kita, kita masuk di sesi yang kedua, yaitu akan mereview pergerakan market di hari Jumat kemarin ya. Oke, di mata uang euro, kita perhatikan dengan time frame D1 ya, ini masih dalam kondisi market yang sideways ya, belum terjadi tren lanjutan ya, dengan batasan level resisten di 1,0282 ya, untuk level resisten dan kemudian untuk level support di 1,0111 ya, ini menjadi level kunci untuk terjadi break out ya, apabila di antara level tersebut, ini akan menunjukkan adanya tren lanjutan ya, baik tren menaikan ataupun tren penurunan. Kita lihat di sini, Jumat kemarin ya, dolar Amerika Serikat sempat mengalami penguatan ya, ditopang positifnya data tenaga kerja dan upah Amerika Serikat, ini menekan turun untuk mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat di hari Jumat kemarin ya, berakhir melemah sebesar 60 pips di level 1,0183 ya, ini kalau kita perhatikan di sini, mendapatkan tekanan penurunan ya, walaupun masih dalam level market setwis ya, ini kalau kita perhatikan dari D1. Kemudian untuk pagi hari ini, peluang untuk mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan akan mengalami kenaikan ya, dengan menguji level support di 1,0120 ya, mengalami penurunan ya, untuk mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat dengan menguji level support di 1,0120 ya, di tengah outlook menguatkan dolar Amerika Serikat dan ketidakpastian politik Itali, pasca mundurnya Perdana Menteri Mario Draghi ya. Kemudian untuk level perdagangan di sesi pagi hari ini, diperkirakan ada di area 1,0120 sampai di area 1,0220 ya. Kemudian kita lanjutkan untuk pergerakan di mata uang poster link terhadap dolar Amerika Serikat. Kita perhatikan di sini kemarin terjadi volatilitas yang cukup tinggi ya, dan cenderung mengalami tekanan penurunan ya, untuk mata uang poster link terhadap dolar Amerika Serikat dan terjadi pre-code untuk level terendahnya ya, atau untuk level support di 1,0220 ya. Di sini karena menguatnya sentimen dolar Amerika Serikat, karena optimisnya data tenaga kerja dan upah Amerika Serikat, serta optimisnya data indeks harga rumah Inggris ya. Ini menekan turun pergerakan mata uang poster link dolar di hari Jumat kemarin, melemah sebesar 84 pips di level 1,271 ya. Peluang untuk hari ini ya, hari pagi hari ini, diperkirakan akan melanjutkan tren penurunannya ya, dengan menguji level support di 1,2020 ya, di tengah outlook menguatnya dolar Amerika Serikat. Nah, ini akan mengetes di level harga tertingginya, sorry, harga terendahnya kemarin ya. Ini untuk mata uang poster link yang kemarin sempat ditutup sedikit mengalami kenaikan ya. Diperkirakan untuk pagi hari ini akan melanjutkan tren penurunannya dengan menguji level harga terendah hari Jumat kemarin ya. Untuk harga perdagangan di sesi pagi hari ini ada di level 1,2020 sampai di level 1,2100 ya. Kemudian kita lanjutkan untuk pergerakan di mata uang dolar yen Jepang ya. Oke, kita perhatikan di sini pergerakan untuk hari Jumat kemarin mata uang yen Jepang mengalami kenaikan alias melemah ya. Dan kita lihat di sini mencoba untuk retest di exponential moving average sebagai level resistant, level resistant. Dan kemudian yang kedua adalah kita lihat terbentuk formasi sementara double top ya. Ini di 135,67 ya. Untuk peluang di pagi hari ini, untuk mata uang dolar yen Jepang diperkirakan berpeluang bergerak naik ya di hari Senin pagi hari ini dengan melihat outlook menguatnya dolar Amerika Serikat. Tapi tentunya kenaikan dapat terbatas ya karena pasar masih mempertimbangkan optimisnya data bank lending dan karen akun Jepang ya. Peluang untuk pagi hari ini diperkirakan berpeluang untuk mengambil posisi beli dengan bergerak tentunya di atas level 134,60 ya. Membidik resisten terdekat di 135,40 ya. Dan untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini diperkirakan di 135,40 sampai di 136,60 ya. Kita lanjutkan untuk pergerakan di mata uang AUSI terhadap dolar Amerika Serikat. Pergerakan untuk mata uang AUSI kemarin juga mengalami tekanan penurunan ya di hari Jumat kemarin ditutup melemah dan di bawah garis eksponensial moving average 20 ya. Ini tentunya akan menunjukkan trend penurunan. Tetapi kalau kita perhatikan di sini ada level support sementara ya di 0,6811 ya ini. Kita lihat di sini peluang untuk pagi hari ini ya, untuk mata uang AUSI diperkirakan berpeluang melanjutkan penurunan ya dengan bergerak di bawah level resisten di 0,6940 ya. Dan untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini untuk mata uang AUSI terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan di 0,6940 sampai di 0,6860 ya. Demikian untuk pergerakan di mata uang AUSI terhadap dolar Amerika Serikat. Secara overall pergerakan untuk hari ini untuk mata uang major karansi ya diperkirakan untuk outlook dolar Amerika Serikat akan melanjutkan trend penguatannya ya karena tentunya imbas dari hasil dari tenaga kerja di hari Jumat kemarin ya yang mengalami penguatan. Kemudian kita lanjutkan untuk pergerakan di indeks saham Nikke ya. Oke kita lihat di sini pergerakan untuk indeks Nikke mengalami penguatan ya kemarin ditutup menguat ya dan pagi hari ini kita perhatikan melanjutkan trend penguatannya ya. Ini karena dibicu oleh aksi jual yen Jepang ya yang mendorong kenaikan indeks Nikke naik sebesar 235 poin pada akhir perdagangan di hari Jumat kemarin dan ditutup di level 28.105 ya. Peluang untuk pagi hari ini diperkirakan berpeluang melanjutkan kenaikan dengan berpeluang untuk mengambil posisi beli ya dengan memindik level resisten di 28.200 ya. Di tengah sentimen optimisnya data pinjaman bank dan teraca berjalan Jepang ya. Kemudian untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini ada di area 27.800 sampai di area 28.200 ya. Kita lanjutkan untuk pergerakan di indeks Hanseng ya. Kembalikan dengan indeks Nikke ya, indeks Hanseng malah justru mengalami penurunan ya. Karena tentunya kita perhatikan masih ada di bawah garis eksponisial moving average ya. Ini memicu adanya tren penurunan dari segi teknikal ya. Dan kita perhatikan di sini kekhawatiran geopolitik ya, sekitar perbatasan Laut Cina dan Taiwan ya. Ini memicu aksi jual indeks Hanseng sehingga melemah sebesar 186 poin di level 20.011 ya. di akhir perdagangan di hari Jepang kemarin ya. Untuk peluang di pagi hari ini untuk indeks Hanseng berpeluang untuk mengambil posisi beli dengan membidik level resisten di 20.200 di tengah sentimen optimisnya data teraca perdagangan Tiongkok. Dan untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini ada di level 19.800 sampai di area 20.200 ya. Demikian untuk informasi dari indeks saham, terutama indeks saham Asia. Kita lanjutkan untuk komoditi emas ya. Kita perhatikan di sini ada formasi double top ya, yang daily, tertahan di 1796, dan kemudian ada laporan dari Tengah Kerja Amerika Serikat yang tentunya menekan untuk komoditi emas ya, mengalami penurunan. Di sini kita perhatikan untuk peluang pagi hari ini di sesi Asia diperkirakan akan melanjutkan ya tren penurunannya untuk komoditi emas berpeluang untuk mengambil posisi jual dengan menguji level support di 1768 ya. Di tengah outlook menguatnya dolar Amerika Serikat karena optimisnya data Tengah Kerja dan upah Amerika Serikat. Dan untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini untuk komoditi emas diperkirakan di 1768 sampai di area 1780 ya. Nah ini kita perhatikan di sini ada level support ya. Untuk paling rendahnya saya memiliki support di 1755 ya. Ini menjadi level kunci juga untuk indikator exponential more favorite ya. Yang fungsinya juga menjadi level support sementara ya. Dan kita juga akan melihat ring perdagangan di hari ini ya. Di antara 1796 sampai di area 1755 ya. Sementara untuk ring perdagangannya di situ. Kemudian kita lihat di komoditi oil ya. Oke kita lihat untuk komoditi oil kemarin sempat terjadi market yang service ya dan membentuk formasi doji ya. Membentuk ring yang cukup sempit ya. Di sini kita lihat pergerakan untuk minyak ya. Ditutup sedikit mengalami kenaikan ya. Di level 88.44 ya. Karena dipicu oleh sentimen kekhawatiran pasar ya. Terhadap mengatapnya supply. Minyak untuk pagi hari ini diperkirakan berpeluang untuk dijual ya. Dengan menguji level support di 87.00. Di tengah kecemasan akan melambatnya permintaan bahan bakar dibalik kekhawatiran resesi dan outlook menguatnya dolar Amerika Serikat. Dan untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini diperkirakan ada di area 87.00 sampai di area 89.00 ya. Demikian untuk informasi sepanjang hari ini ya. Semoga bisa dimanfaatkan peluang tradingnya. Kemudian kita masuk di sesi selanjutnya yaitu di Fundamental News Berita. Berita-berita apa saja yang akan dirilis sepanjang hari ini. di hari Senin ya. Di tanggal 8 Agustus di tahun 2022 ya. Oke, kelihatannya tidak terlalu banyak berita yang akan dirilis sepanjang hari ini ya. Diawali dari negara Swiss ya. Ini di pukul 12.45. Ini akan melaporkan laporan untuk employment rate ya. Tidak ada perubahan yang diperkirakan untuk hari ini dari yang lalu ya. Kemudian kita lihat di sini. Ini sangat minim sekali ya untuk berita-berita yang akan dirilis sepanjang hari ini ya. Dan bahkan di Amerika Serikat nanti malam juga low impact ya. Ada beberapa berita yang akan dirilis tapi memiliki low impact ya. Oke, bagi rekan-rekanan trader semua, diperkirakan untuk hari ini lebih cenderung kepada sentimen market dan teknikal ya. Ini lebih cenderung pada dominan untuk analisa di teknikal ya. Oke, demikian untuk perkiraan fundamental dan teknikal. Kemudian kita akan sedikit berbincang-bincang bagaimana analisa untuk pagi hari ini ya. Kalau kita perhatikan dari segi peserta kita yang sudah gabung ini. Saya ucapkan selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Pak Sani. Semangat ya Pak Adi ya. Semangat, Josh. Jadi kalau pagi Senin ini harus semangat untuk mencari peluang kembali ya Pak Adi ya. Setelah setelah 1.30 ya. Iya. Oke Pak Adi, kemarin ada informasi untuk NFB ya. Kemarin cukup membuat dolar menguat ya. Ini beritanya cukup positif terhadap tenaga kerja yang ada di Amerika Serikat. Ini sehingga mengakibatkan pergerakan mengalami penurunan untuk komoditi emas ya. Untuk hari ini mungkin ada analisa atau pandangan Pak Adi untuk viewer di channel YouTube Monik Surabaya. Perkiraan untuk komoditi emas di hari ini. Ya, yang pertama selamat untuk NFB kemarin sukses. Luar biasa. Panen ini yang strateginya Pak Sani sangat keren sekali. Untuk hari ini kita tetap mencermati tentang konflik yang lagi hot di Asia untuk China dan Taiwan. Kemarin sempat latihan perang di perbatasan sehingga membawa ini ya mungkin harga emas bisa naik karena potensi ketegangan politik dan apa ya untuk selalu ini ya Pak tentang perang. Nah ini bisa memicu harga emas kembali dilirik oleh beberapa investor untuk mungkin persiapan untuk buyback untuk goldnya. Cuman tetap kita waspadai kemarin juga untuk Amerika tentang suku bunga. Meningkat ya Pak ya untuk Anu. Tidak terlalu agresif untuk Fed sendiri tapi berbalik apa ya berbeda pendapat dengan Senat. Sedangkan Senat berharap agresif untuk suku bunga US. Jadi berbeda pendapat. Cuman kita terus update bagaimana perkembangan ke depannya karena ketika isu tersebut sudah di market akan direspon sangat cepat sekali. Setelah diputuskan maka investor sangat meresponnya dengan cepat. Kita jangan sampai ketinggalan momen karena kita lihat juga harga gold masih lumayan di bawah ya mungkin Pak Tony ya. Iya betul. Karena kemarin. Ini menarik ya Pak Adi ya. Jadi dari beberapa yang lalu dari suku bunga kemudian geopolitik yang memanas jadi ada keseimbangan di situ ya. Betul. Setuju. Rings-nya ini trading juga tidak terlalu bersiko ya. Jadi ada tarik-menarik ya antara penurunan dan kembalikan kenaikannya ya Pak Adi ya. Betul. Sideway. Jadi bisa dimanfaatin tradingnya meskipun mungkin saat ini masih... Sedikit-sedikit ya Pak ya. Cek-cek. Harganya akan dilewati kembali. Harganya masih sideway oke sih untuk range tradingnya. Mungkin gini ya Pak Adi ya. Mungkin untuk hari ini ada lanjutan penguatan untuk dolar Amerika Serikat. Tapi kalau misalnya harga mengalami penurunan tapi ini merupakan suatu peluang ya. Karena untuk jangka menengahnya karena masih ada memanasnya geopolitik antara Amerika dan China ya. Ini tentunya ada peluang untuk mengalami rebound kenaikan kembali. Jadi ini kalau misalnya ada penurunan sampai di 1760 sampai di 50 ini ada peluang untuk ngambil posisi baik dengan target ada rebound kebalikannya ke atas ya Pak. Ya setuju. 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 Untuk hari ini ya Pak. Iya betul. Setuju. Jadi mungkin itu giveaway yang bisa kita berikan untuk pendengar viewer di channel Monek Surabaya. Mungkin di situ ada peluang. Tentunya disclaimer on ya. Jadi apa yang kita berikan hanya memberikan referensi ya Pak Adi ya. Setuju. Selalu memiliki risiko dan peluang yang sama. Seperti itu. Tidak. Oke. Mungkin ada peluang yang lain Pak Adi selain komponiti mas. Saya cermati Hang Seng. Saya tadi ya luar biasa karena begitu isu perang atau fundamental suatu geopolitik negara maka akan sangat sensitif sekali tentang indeks terutama di suatu negara. Jadi contohnya kayak Hang Seng langsung terjun juga di respon oleh beberapa investor. Nah itu juga perlu kita cermati kalau Bapak Ibu mungkin ada posisi Hang Seng lebih berhati-hati karena sangat sensitif dengan isu perang yang saat ini. Betul. Betul sekali. Trendnya lebih cermat turun ya karena isu negatif ya. Setuju. Setuju. Betul. Wah luar biasa ini. Terima kasih Pak Adi udah referensi pandangan ya. Jadi kalau kita trading misalnya kita wait and see menunggu suatu produk yang memang utama kita, kita bisa melirik peluang di produk yang lain ya Pak Adi ya. Setuju. Misalnya khusus di komoditi emas tapi kok rasanya masih banyak wait and see. Betul. Ternyata kok ada peluang di Hang Seng. Ini kita bisa manfaatkan tapi hati-hati ya karena ini second trade kita ya. Jadi ini memang benar-benar kita lihat peluangnya memang benar-benar cukup besar. Betul. Ada peluang ya. Di Hang Seng sangat besar sekali peluang untuk coba follow the trend ya. Karena ke depan kena isu perang ini kemungkinan akan kejar support. Beris ya. Beris ya. Beris turun ya. Teknikah juga kita lihat dari sini dari exponential maverice juga masih dalam kondisi trend turun ini Pak Adi. Setuju. Oke luar biasa. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Soni. Insight dan pandangan ya. Semoga bisa bermanfaat bagi pendengar di sini. Amin. Oke terima kasih banyak Pak Adi. Sukses untuk Pak Adi. Terima kasih. Oke ya rekan-rekan semua. Itu pandangan dari peserta kita. Semoga bisa bermanfaat ya. Jadi kadang-kadang kita perlu pendapat orang lain ya. Untuk mengingatkan kita. Untuk menunjukkan kadang-kadang kita terlewatkan. Oh pandangan kita. Oh ternyata ada pandangan yang lain yang peluang yang lebih baik. Itulah gunanya untuk komunitas ya. Jadi kita bisa berdiskusi. Tapi mengingatkan ya. Kadang-kadang ya kita tidak terpikirkan. Tidak kita terlihat ya. Ini bisa kita memberikan pengingat kepada kita. Oh ternyata ada peluang yang lainnya yang lebih baik. Seperti tadi. diingatkan ada peluang untuk Hanseng ya. Oke demikian untuk pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan di sini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke sebelum saya agiri, saya akan memberikan poin-poin penting seperti biasa ya. di hari Senin tanggal 8 Agustus di tahun 2022. Yaitu yang pertama adalah harga emas berpeluang bergerak turun ya. Di dalam jangka pendek, di tengah outlook menguatnya dolar Amerika Serikat. Di balik sentimen optimis terhadap data tenaga kerja dan upah Amerika Serikat. yang dirilis di hari Jumat lalu ya. Yang merendahkan kekhawatiran pasar ya. Terhadap resesi ekonomi Amerika Serikat. Dan dapat mendorong The Fed ya. Untuk melanjutkan kebijakan pengaturan moneternya yang agresif ya. Kemudian untuk komoditi minyak, diperkirakan berpeluang bergerak turun ya. Di dalam jangka pendek, di tengah outlook menguatnya dolar Amerika Serikat. Dan kembali berlanjutnya pembicaraan kesepakatan nuklir. Iran yang dapat menyebabkan penjabutan sanksi terhadap Iran ya. Namun penurunan dapat terbatas jika pasar masih mempertimbangkan turunnya aktivitas Amerika Serikat dalam laporan Baker Hux. Kemudian untuk mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat, diperkirakan berpeluang bergerak turun. Dalam jangka pendek, di tengah outlook menguatnya dolar Amerika Serikat. Serta kekhawatiran pasar terhadap ketidakpastian politik dalam negeri Italia. Pasca jatuhnya pemerintahan Perdana Menteri Mario Draghi. Selanjutnya pada hari ini pasar akan mencari katalis penggerak dari perilisan data Sentik Investor Confident Zuno Euro yang dirilis di pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang terakhir, mata uang monsterling dolar juga berpeluang bergerak turun. Dalam jangka pendek, di tengah outlook menguatnya dolar Amerika Serikat serta kekhawatiran pasar terhadap potensi resesi ekonomi Inggris. Demikian untuk Morning Market Buat sepagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan mendapatkan informasi dan menganalisa lebih baik lagi. Dan harapan saya adalah peluang hari ini bisa meningkat dan menghasilkan hasil yang maksimal. Saya harapkan pagi hari ini sukses di dalam trending Bapak-Ibu sekalian. Dan akhirnya menyatakan bahwa trending itu menjadi semudah. Oke, sukses untuk kita semua.